Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh dan sihat pikiran cirgas dan semangat yang berkebar-kebar untuk melayani Tuhan untuk memulai renungan kita mari kita berdoa Bapak Syurgawi terima kasih atas kebaikanmu kena bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan dalam nama Yesus kami seberdoa amin Saudara dan saudari yang dikasih dalam Kristus tajuk renungan kita pagi ini adalah kerjalah dan terus bekerja mengapa untuk apa kita tidak perlu atau tidak berhenti bekerja Firman Tuhan dalam 2 Thessalonica 3 ayat 10 mengatakan Sebab juga waktu kami berada di antara kamu kami memberi peringatan ini kepada kamu jika seseorang tidak mahu bekerja janganlah ia makan Saudara bacaan kita hari ini kita boleh baca semuanya di dalam 2 Thessalonica 3 ayat 1 hingga 15 Ini merupakan salah satu nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Thessalonica Paulus memberi amaran terhadap sikap malas Sebuah ilustrasi manusia adalah homo feber atau makhluk yang bekerja Untuk memenuhi keperluan hidupnya manusia harus bekerja dan berusaha Manusia purba bekerja dengan berburuh lalu belajar bercucuk tanam dan kemudian menghasilkan barang melalui proses produksi Mulai dari berskala kecil sampai skala besar Manusia bekerja untuk merealisasikan sekaligus untuk memenuhi kepuasan jiwa Namun bekerja juga memiliki makna rohaninya Nah kembali kepada bacaan firman Tuhan atau Alkitab Paulus seorang pemberita Injil juga bekerja sebagai seorang pembuat kemah Dia menasihati jemaat Thessalonica supaya mereka giat bekerja Paulus menjadikan dirinya sendiri sebagai teladan Paulus tidak mahu menjadi beban bagi orang lain Dan oleh sebab itu dia bekerja untuk memenuhi nafkahnya sendiri Dengan tegas Paulus mengatakan jika orang tidak mahu bekerja Janganlah orang itu makan Saudara apa makna rohani giat bekerja ini Makna rohani bekerja kita boleh lihat juga dari pertanyaan Siapakah Tuhan bagi kita Tuhan juga terus bekerja Mulai dari menciptakan dan menjaga ciptaannya sampai selama-lamanya Akhirnya bekerja bukanlah sekadar untuk formaliti diri dan memperoleh nafkah Melainkan juga menyihatkan dan menyenangkan jiwa dan kerohanian kita Jika Tuhan sahaja bekerja Kita sebagai ciptaannya pun juga sepatutnya bekerja Kita bekerja seperti untuk Tuhan Yaitu bekerja dengan baik Giat, rajin, boleh dipercayai Bersemangat, berintegriti, tidak mudah menyerah Dan terus bersemangat serta menghasilkan prestasi kerja yang boleh dibanggakan Itu sebabnya pada pagi ini Mari kita ingatkan diri kita Untuk bekerja untuk Tuhan Bukan sahaja keperluan hidup dipenuhi Malah hati juga menjadi kaya dengan hal-hal rohani Inilah doa dan harapan kita saudara Mari kita bersyukur Mari kita berterima kasih kepada Tuhan Karena dia memberikan kita kekuatan, kemampuan Untuk terus boleh bekerja dengan giat untuk Tuhan Mari saudara Kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sihat Bersama dengan Tuhan Sampai baranata Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Bapak di syurga terima kasih Karena memampukan kami Untuk terus rajin bekerja Giat bekerja Khusus untuk Tuhan Untuk kemuliaan Tuhan Dalam nama Yesus Kami sudah berdoa Amen Terima kasih